Selamat menikmati Selamat menikmati Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali Bisa melanjutkan pembelajaran kita Pembelajaran bahasa Arab Yang mana Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya Kita telah menyelesaikan pelajaran sebelas ya Dari buku Dursulullah Jilid yang kedua ya Ad-Darsul Hadi Asyara sudah selesai InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita Masuk di pelajaran yang baru Ad-Darsul Thani Asyara Ad-Darsul Thani Asyara Pelajaran yang ke-12 ya Nah pelajaran 12 ini kita masih akan belajar Tentang fiil mudore Dimana di pelajaran yang ke-12 ini Kita akan belajar fiil mudore Untuk domir anti dan antuna Ya setelah sebelumnya kita belajar fiil mudore Untuk kata ganti huwa Hiya, anta Ya Kemudian apa Hum ya InsyaAllah nanti akan diringkas lagi Ya setelah di pelajaran 13 ya Nah di pelajaran 12 ini Untuk anti dan Antuna Anti artinya apa Kamu Kamu untuk perempuan ya Sedangkan Antuna Apa Kalian Kalian perempuan Jadi anti satu orang perempuan Kamu Sedangkan jamaknya Kalian adalah antuna Nah disini kita akan diperkenalkan Bentuk fiil mudore Untuk Dua domir Tersebut Nah ya silahkan Ikhwan dan Ahwat Baik yang ada di studio Dan yang ada di rumah Dibuka bukunya Duru Suluboh Jirid yang kedua Halaman Delapan puluh empat Nah Halaman delapan puluh Ampat Adarsul 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 Sani Asyara Pelajaran yang kedua belas Sudah siap Ya Siap Nah silahkan bergantian Dibaca Tekst yang ada Hamidun Hamidun Mada taf'alina Ya Ummu Ahmada Ya Ummah Ya Ummah Ahmada Nah Tarjim Mada Mada Apa yang kalian Inginkan Taf'alina Ini domirnya Anti Berarti Kamu Apa yang kamu Taf'alina Asalnya Fa'ala Ya Fa'alu Apa yang kamu Lakukan Wahai Ibunya Ahmad Wahai Ibunya Ahmad Mada Taf'alina Ya Ummah Ahmada Apa yang Engkau Lakukan Wahai Ummu Ahmad Nah ini Sudah Sering kita Pakai juga Kalau ada Seorang Ibu Punya Anak Ahmad Kita Panggil Ummu Ummu Ahmad Kita Terjemahkan Ummu Ahmad Mada Taf'alina Ya Ummah Ahmada Nah Taf'alina Ini asalnya Tadi Film Udurinya Adalah Yaf'alu Fa'ala Yaf'alu Untuk domir Anti Menjadi Taf'alina Huwa Yaf'alu Anta Taf'alu Kalau Anti Taf'alina Taf'alina Ya Ya Ummah Ahmada Wahai Ummu Ahmad Disini Ummah Mansub Karena Dia Munadamu Munadamudof Ya Kan ini Mudof Mudof Ilai Ummu Ahmada Asalnya Menjadi Ya Ummah Ahmada Ya Ada pun Ahmada Dia menjadi Fathah Kenapa Kan dia Mudofun Ilai Mudofun Ilai Itu Maj Majrurn Ini Majrurnya Dengan Fathah Karena Dia Isim Wairumun Sarif Nama Yang Wazannya Wazan Af'alu Seperti Akbaru Ahmadu Menjadi Ahmada Disini Ya Ummah Ahmad Apa yang Kau Lakukan Wahai Ummu Ah Ahmad Taf Alina Ini Wazannya Wazan Untuk Anti Adalah Taf Alina Nah Silahkan Selanjutnya Coba ulangi Abhasu Anil Anid Abhasu Anid Dawa Anid Dawa Dawa I Nah An Huruf J J Abhasu Anid Dawa I Artinya Saya mencari Obat Yang Saya beli Kemarin Di rumah sakit Yang Saya ambil Saya ambil Kemarin Di Rumah Dari rumah sakit Abhasu Asalnya Bahasa Ya Abhasu Abhasu Ada Ada tambahan An Abhasu An Saya Mencari Ad Dawa Anid Dawa Saya Mencari Obat Ad Dawarnya Obat Alladzi Akhot Tuhu Alladzi Yang Akhot Tuhu Yang Saya Ambil Kemarin Yang Amsi Kemarin Minal Mustasfa Alladzi Akhot Tuhu Minal Mustasfa Amsi Yang Saya Ambil Dari rumah Sakit Kemarin Nah Lanjut Hamidun Huwa Alal Maqtabi Fi Ghurfati Kayfaha Lukal Yauma La Allakal Ini kan untuk Lai Apa Berbicara dengan Ummu Ahmad Jadi Kayfaha Luki Luki Kayfaha Kayfaha Lukil Yauma La Allakil Yaumi Ahsanu Ya La Allakil Yauma Ya Yauma Lagi Karena dia Dorof Ya Al Yauma Mansub La Allakil Yauma La Allakil Yauma Ahsanu Nah Dia Di Atas Meja Di Dalam Di Kamarku Di kamarku Bagaimana Kabarmu Hari 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 Ini Hari Ini La Allakil Semoga Semoga Engkau Semoga Engkau Hari Ini Baik Ahsanu Lebih Baik Dia Yaitu Obat Yang Sedang Dicari Obat Itu Ada Di Atas Meja Di kamarku Bagaimana Kabarmu Hari Dibaca Mansub Karena Dia Dorof La Allakil Yawma Hari Ini Semoga Engkau Hari Ini Ahsanu Lebih Baik Ahsanu Ini Apa Isim Taf Dil Asalnya Hasanun Hasanun Hasan Hasanun Baik Ahsanu Lebih Lebih Baik Seperti Jamilun Bagus Ya Atau Indah Menjadi Aj Aj Lebih Bagus Lebih Indah Nah Lanjut Ummu Ah Ahmada Mudah 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 Isim Harimun Sarif Dibaca Fathah Ahmad Majlurnya Dengan Fathah Ummu Ahmad Ummu Ahmad Naam Analyawma Ahsanu Walhamdulillahi Naam Betul Saya Hari ini Lebih Baik Segala puji Bagi Allah Naam Ya Analyawma Ahsanu Hari ini Saya Lebih Baik Walhamdulillah Dan Segala puji Milik Allah Ya Lanjut Hamidun Mata Tadhabina Ilal Mustashfa Kapan Kamu Pulang Dari rumah Sakit Tadhabina Asalkatanya Dhabayad Habu Pergi Kapan Kamu Pergi Dari rumah Sakit Mata Tadhabina Yadhabu Kalau Anti Menjadi Tadhabina Yaf'alu Taf'alina Yadhabu Tadhabina Jadi kan Kalau Anta Itu kan Anta Tadhabu Ya Anta Tadhabu Kalau Anti Di belakangnya Tambahin Ina Tadhabina Taf'alu Anta Taf'alu Kalau Anti Taf'alina Ina Di belakangnya Ina Mata Tadhabina Kapan Engkau Pergi Ilal Mustashfa Kemustashfa Nam Stamir Lanjut Umu Ahmada Sa'adhabu Ba'da Sa'atin InsyaAllah Saya Akan Pergi Setelah Ini InsyaAllah Sa'atin Satu jam Ba'da Ba'da Sa'atin Sejam Lagi Saya Akan Pergi Sejam Lagi InsyaAllah Ya Sa'adhabu Ba'da Sa'atin Sa'adhabu Saya Akan Pergi Ba'da Sa'atin Satu jam Lagi InsyaAllah Ya Nah Lanjut Hamidun Ma'aman Tadhabina Bersama Siapa Kamu Pergi Nah Ya Ma'aman Bersama Siapa Tadhabina Engkau Pergi Tadhabina Dhamirnya Ante Ante Kalau Anta Tadhabu Ante Tadhabina Nah Menajat Sa'adhabu Ma'ahmada Saya akan Pergi Bersama Ahmad Sa'adhabu Saya akan Pergi Sa' itu Akan Ya Adhabu Saya pergi Sa'adhabu Saya akan Pergi Ma'ahmada Bersama Ah Mah Lihat Ahmad Disini Kondisinya Atau Keadaannya Sebagai Apa Majrur Atau Mansub Majrur Majrur Karena Ada Ma'a Setelahnya Apa Majrur Muthafun Ilah Muthafun Ilahnya Dengan Fathah Apa Majrurnya Dengan Fathah Karena Dia Isim Huayrum Sarif Nam Setelah Lanjut Hamidun Hamidun Atau Arifin At-Tabi Bata Allati Zahabti Ilaiha Amsi Apakah Kamu Mengetahui Dokter Yang Pergi Bersamanya Kemarin Allati Yang Zahabti Kamu Pergi Ilaiha Kepadanya Nah Coba Gimana Terjemahannya Apakah Kamu Mengetahui Dokter Yang Kamu Dokter Yang Kamu Pergi Pergi Dengannya Kepadanya Bukan Dengan Ilah Itu Kepadanya Yang Kamu Pergi Kepadanya Amsi Kemarin Nam Apakah Engkau Mengetahui Atau Lebih Enaknya Kita Terjemahkan Apakah Engkau Mengenal Apakah Engkau Kenal Taruf Tarifina Asalnya Arafah Ya Rifu Nah Kalau Anta Tarifu Anta kan Tarifu Nah Kalau Nanti Belakangnya Dirubah Menjadi Ina Tarifu Menjadi Tarifina Tarifu Tarifina 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 Apakah Engkau Kenal Dokter Allati Zahabti Ilaiha Yang Engkau Pergi Kepadanya Kemarin Yang Engkau Pergi Kepadanya Kemarin Jadi Maksudnya Nanya Kan Kemarin Um Ahmad Sudah Kedokter Kenal Engkau Um Ahmad Dengan Dokter Tersebut Nah Lanjut yaitu dokter terbaik di rumah sakit nah di rumah sakit itu rumah sakit itu 6-6 ya a'rifuha saya mengenalnya ya saya kenal ismuha namanya adalah aduktu rotu suadu namanya adalah dokter suad suad ini laki perempuan perempuan ya makanya disini dokter rotu ada apa takmar butoh ya dokter suad 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 itu nama perempuan disana ya di arab nama perempuan ya kulun mereka berkata maksudnya adalah orang-orang berkata innaha sesungguhnya dia yaitu dokter suad ahsanutobi batin dokter yang ter terbaik terbagus ya film ustasfa di rumah sakit itu nah lanjut hamidun mada taf'aluna ya abnai apa yang kamu taf'aluna dombirnya apaan antum berarti ka kalian apa yang kalian lakukan lakukan wahai anak-anakku namanya ini untuk antum jamak kata ganti orang kedua jamak sudah kita pelajari sebelumnya ya mada taf'aluna apa yang kalian lakukan antum ya ya abnai wahai anak-anakku wahai putra putraku nam lanjut al-abna'u naktubul wajibati na'am kami menulis PR iya ya naktubul wajibati naktubu adanya kami menulis ya yak tubuh dia menulis naktubu kami menulis nahnu kami naktubu kami menulis al-wajibati kewajiban-kewajiban maksudnya adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan dari sesekolah berarti kalau bahasa kitanya adalah PPR al-wajibati ini kondisinya majrur marfu atau mansub 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 ya karena dia posisinya sebagai maf'ulun bihi maf'ulun bihi objeknya ya kan kami mengerjakan PPR jadi PR disitu maf'ulun bihi objek nah objek itu kan mansub mansub itu biasanya fathah nah disini kasroh kenapa jamak iya jamak untuk mu'anas salim ya jamak mu'anas salim dia mansubnya dengan kas kasroh ini udah pernah kita pelajari diingat-ingat ya ini untuk jamak mu'anas salim mansubnya adalah dengan kasroh sekali lagi bukan dengan fath fathah nah lanjut hamidun ataf hamuna ad-durusa jayidan nah terjim apakah kalian memahaminya apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran itu apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran itu jayidan dengan baik ataf hamuna ini dombirnya apa taf hamuna antum asalnya fahimayaf hamu fahimayaf hamu ya paham memahami ya kalau anta taf hamu kalau antum taf hamuna ya anta taf hamu kalau anti taf hamu belakangnya diganti taf hamu menjadi taf hamina disini antum taf hamuna apakah kalian memahami ad-durusa pelajaran-pelajaran itu ini jamak dari dar darsun ad-durusa maf'ulun bihi objek man mansub jayidan dengan baik apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran itu dengan baik lanjut seterusnya al-abna'u na'am nafhamu ha jayidan walhamdulillahi na'am terjem iya kami memahaminya dengan baik segala puji bagi Allah na'am nafhamuna nafhamuna dombirnya nah nah no yafhamu menjadi nafhamu nafhamu kami memahaminya haknya kembali ke siapa nafhamu hak hanya kembali ke ad-durus ya disini ad-durus kan jamak khairu akhir maka dianggap mufrod mu'anas ya sehingga dombirnya adalah hak hiya seperti hiya ya nafhamu hak ya kami memahaminya jayidan dengan baik walhamdulillah na'am istamir hamidun ayy suratin ayya ayya disini kan objek maka mansub ayya ayya suratin tahfadhunal ana na'am surat yang mana surat yang mana yang kalian kalian hafal sekarang ayya suratin tahfadhunal ana nah disini dibaca ayah ayah ini kadang dibaca ayu kadang dibaca apa ayah kadang dibaca ayy ya dilihat dari apa posisinya sebagai apa karena disini posisinya sebagai objek maf'ulun bihi ya kalau kita terjemahkan seperti ini kalian menghafal surat yang mana jadi surat yang mana disini posisinya objek kalian subjek menghafal predikat surat mana objek karena posisinya objek maf'ulun bihi maka dia harus dibaca mansub ayya ayya suratin nah suratinnya kita sudah pelajari kata tanya ayya maka setelanjutnya isimnya adalah majrur mudofun ilah jadi ayanya mudof suratinnya mudofun ilah ayya suratin surat yang mana tahfaduna kalian menghafal al-ana sekarang tahfadu ya ini domirnya tahfaduna domirnya antum kalau antak tahfadu kalau antik tahfadina nah lanjut Ahmadu ama ana faahfadu surat al-mulki wa ama haulai fayahfaduna surat al-qalami nah alji adapun saya saya menghafalkan surat al-mulki adapun mereka mereka menghafalkan surat al-qalami na'am ya ama ana adapun saya faahfadu maka saya menghafal surat al-mulki surat al-mulki ini kata ama pasangannya fa ya sebagaimana sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ama ana fa ya ada fa'nya disini faahfadu adapun saya maka saya menghafal surat al-mulki wa ama haulai adap dan adapun haulai mereka ini jadi selain si Ahmad itu dia ditunjuk siapa-siapa disitu mereka ini fayahfaduna maka mereka menghafal yahfaduna domirnya hum yahfaduna surat al-qalami surat al-qalami nah surat disini masuk karena sebagai maf'ulun nah lanjut hamidun wa maza taf'alna antunna ya banati nah dan apa yang kalian kalian lakukan wahai wahai anak-anak perempuanku wahai putri-putriku biar anak ya putri-putriku wa maza taf'alna antunna ya banati ya taf'alna ini adalah domirnya antunna ya kalian perempuan ya taf'alna ya kalau anta apa taf'alu kalau antunna taf'alna ya antataf'alu antunna taf'alna ini waziannya polanya untuk antunna begini ya banati wahai putri-putriku jamak dari binti binti nah al-banatu nah nul'ana nal'abu nah kami sekarang sedang bermain nah nul'ana kami sekarang nal'abu sedang bermain la'ibayal yal'abu domirnya nahnum jadi nal'abu nah lanjut hamidun afi wakot waktul waktil afi waktil amala amali afi waktil amali tal'abna afi waktil amali tal'abna artinya apakah di waktu beramal bekerja belajar ya kalau amalnya pelajar kan apa belajar ya maksudnya maksudnya al-amalnya beramal tapi disini maksudnya belajar apakah di waktu belajar tal'abna kalian malah bermain tal'abna ini domirnya antuna tadi kan taf'alu kalau antuna menjadi taf'alna kalau la'ibayal abu berarti antah tal'abna tal'abu menjadi tal'abna jadi disukunkan huruf akhirnya kemudian ditambahkan tal'abna apakah di waktu belajar justru kalian malah bermain bermain lanjut mata takro'na durusa wa mata taktubnal wajibati nah kapan takro'na asalnya kan berarti koru ayak kero'u kamu kalau antah menjadi takro'u takro'u sedangkan antuna menjadi takro'na apakah apakah kalian apakah kalian membaca pelajaran pelajaran-pelajaran jamak ya atau apakah mata itu kapan kapan kalian kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian menulis PR-PR 6 6 6 6 ya mata takro'na kapan kalian membaca ad-durusa pelajaran-pelajaran itu ad-durusa jamak dari ad-darsu' ad-durusa mafulun bihiman mansub wamata taktubna asalnya katabayak tubuh kalau antah taktubu antuna menjadi taktubna dan kapan kalian mengerjakan atau menulis alwajibati PR-PR nah ini mafulun bihi juga mansub mansubnya dengan kasroh karena dia jamak mo'anas salim ya al-banatu nah nukorok nad-durusa wakatab nalwajibati walhamdulillah nah kami membaca biar artinya lebih pas kami sudah ya karena disini kan korok nah berarti fi ilmah fi ilmah di pekerjaannya sudah selesai kami sudah kami sudah membaca pelajaran pelajaran ini dan menulisnya dan menulis PR-PR dan kami sudah menulis PR-PR ini alhamdulillah nah nah nuh korok nah kami telah membaca kami sudah membaca ad-durusa pelajaran pelajaran yang ada bisa terjemahkan ini itu boleh wakatab nalwajibati dan kami pun sudah menulis sudah mengerjakan PR-PR kami PR-PR yang ada PR-PR itu PR-PR ini walhamdulillah apa dan segala buji bagi Allah jadi yang tadinya bapaknya ngira cuma main-main ternyata malah justru sudah selesai semua sudah lebih rajin daripada ekspektasi perkiraan bapaknya silahkan lanjut hamidun ahsantunna ya banati hakada taf'alu hakada taf'alu at-tilmidhatu al-mujtahidatu mata tadhabna liziyarati kholat kholat hatikunna ata'rifna annaha maridotun nah ahsantunna bagus sekali kalian yuk bagus sekali kalian wahai putra-putraku putri-putriku antunna ya putri-putri banati putri-putri ahsantunna ya banati ya ahsanta kamu bagus ahsantunna kalian bagus kalian ya bagus kalian bagus ya banati wahai putri-putriku nah lanjut hakada seperti ini seperti ini seperti inilah seperti inilah yang dilakukan yang dilakukan atau yang seperti inilah yang murid-murid atau siswi-siswi rajinlah lakukan hakada taf'alu at-tilmiddatul mujtahidatu subjeknya atau failnya kan at-tilmiddatul mujtahidatu siswi-siswi yang rajin taf'alu lakukan inilah yang siswi-siswi rajin lakukan anak terus mata kapan kalian pergi untuk mengunjungi saudara-saudara kalian harga 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 dari pihak ibu jadi saudaranya ibu harga ini satu ya apa namanya mufrut harga tun satu satu bibi disini harga lihat dari liza roti liza roti hati kuna kapan kalian pergi untuk Untuk mengunjungi bibi kalian Apakah kalian mengetahui Bahwa dia sedang sakit Apakah kalian mengetahui Apakah kalian mengetahui Apakah kalian mengetahui Disini kita artikan yang pas mengetahui Bukan mengenal Kalau yang sebelumnya kan pasnya mengenal Ini mengetahui Apakah kalian mengetahui Bahwasanya dia yaitu bibi kalian Mariyudotun sakit Al-Banatu Na'am Na'rifu thalik Syafahallahu Sanadzhabu li ziyaratihah Hadhal masa insyaallah Na'am Tarjim Iya Kami mengenal beliau Bukan mengenal Ini kan ditanya Tahu gak kalau bibi kalian sakit Jawabannya Na'am Na'rifu thalika Jadi artinya Iya Kami mengetahuinya Kami mengetahui hal Hal tersebut Thalika Itu Kami mengetahui itu Berita itu Syafahallahu Semoga Allah menyembuhkannya Kami ingin Salis doa Kami akan Pergi Untuk mengunjunginya Sore ini Insyaallah Na'am Ya Na'rifu thalika Kami tahu itu Kami tahu itu Jadi Jadi Arofaya'rifu Kadang kita terjemahkan Mengenal Atau Kenal Kadang kita terjemahkan Tahu Dilihat konteks kalimatnya yang pas Na'rifu thalika Kami tahu itu Itu tahu bahwasannya Bibinya sedang Sakit Ya Kami tahu Bahwasannya bibinya Sedang Sakit Nah Syafahallahu Semoga Allah Menyembuhkannya Sanad habu Kami akan pergi Liziyaratih Untuk mengunjunginya Hadal masa Sore ini Yang dibaca Mansub al-masa'ah Karena disini Posisinya sebagai Keterangan Waktu atau Zorof 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 zaman Insyaallah Insyaallah Nah Lanjut Hamidun Ya Ahmad Ata'arifu Mata Yerji'u Al-Jirunu 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 Min Makkata Nah Wahai Ahmad Apakah kamu Mengetahui Kapan Kapan Dia pergi Al-Jirunu Fak ini Fak ini Al-Jirunu Bukan dia Sudah disebutkan Disini Langsung Disesambahkan Al-Jirunu Apa Al-Jirunu Kita mengenal istilah Negeri jiran Malaysia Malaysia itu disebut Negeri jiran Negeri tetangga Al-Jirunu Tetangga Apakah kamu Tahu Kapan Tetangga Itu Maksudnya Tetangga Kita Yarji'u Kembali Apakah Kamu Kamu Tahu Kapan Tetangga Tetangga Itu Kembali Dari Mekah Apakah Kamu Tahu Mata Kapan Yarji'u Kembali Siapa Yang kembali Al-Jirun Tetangga Al-Jirun Tetangga Mereka Tetangga Kita Minmak Kata Dari Mekah Nah Ahmadu Qala Li Yusufu Innana Sanarji'u Fil Usbu'il Qadimi Adunnu Annahum Sayarji'una Yawmas Sabati Insya'allahu Nah Yusuf Berkata Kepadaku Sesungguhnya Kami Akan Kembali Pekan Besok Saya Berharap Saya Kira Sesungguhnya Mereka Kembali Hari Sabtu Ini Insya'allahu Nah Jadi Tetangganya Siapa Namanya Yusuf Yusuf Nama Tetangganya Yusuf Yusuf Yaitu Tetangganya Yang Bernanya Yusuf Pernah Ngomong ke Ahmad Ngomongannya Apa Innana Sanarji'u Fil Usbu'il Qadimi Sesungguhnya Kami Yaitu Yusuf Dan Keluarganya Yaitu Tetangganya Mereka Tetangga Mereka Sesungguhnya Kami Sanarji'u Akan Kembali Fil Usbu'il Qadimi Pada Pekan De Depan Al-Usbu Pekan Al-Qadim Yang akan Datang Kami Akan Kembali Pada Pekan De Depan Lalu Ahmad Bilang Adhunu Saya Kira Annahum Bawasanya Mereka Yaitu Tetangga Mereka Sayarji'una Akan Kembali Yawmas Sabti Pada Hari Sabtu Yawma Disini Mansub Kanado Yawmas Sabti Pada Hari Sabtu InsyaAllah Nah Ya Selesai Ternyata Alhamdulillah Teks Yang ada Pada Bacaan Adar Thani Asyara Pelajaran Yang ke-12 Ini Sebagai Pembuka Dari Pelajaran Ini InsyaAllah Kita akan Perdalam Kita akan Jabarkan Detail Tentang Apa saja Kaedah Kaedah Pelajaran Pelajaran Yang terkandung Di dalam Pelajaran Ini Pada Latihan Latihan Yang Akan Dibahas Berikutnya InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Yang akan Datang Kita Cukupkan Pada Kesempatan Kali Ini Membahas Teks Ataupun Nas Yang ada Di Di Awal Ini Demikian Mudah-mudahan Bisa dipahami Silahkan Bisa Disimak Berulang-ulang Sampai Paham Betul Sampai Kosa-kota Kosa-kota Yang ada Bisa Diserap Dengan Baik Bisa Dipahami Dengan Baik Kurang Lebihnya Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh